Intro Rapat dengar pendapat antara legislatif, OPD, tim pro-pemperda Kabupaten Jember dan aktivis PMII ini Akhirnya menyepakati bahwa penyusunan rap-perda perubahan RTRW dan RDTR akan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 dan Permendagri No. 4 Tahun 2019 tentang peran masyarakat dalam penyusunan rap-perda DPRD juga diminta untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi terkait seluruh proses perencanaan tata ruang dalam penyusunan RTRW maupun RDTR Kabupaten Jember Kami berusaha untuk semaksimum mungkin untuk mengkomodir partisipasi masyarakat Sebelumnya ratusan aktivis yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan dan Pemkap Jember Mereka mengkritisi proses revisi perda RTRW dan RDTR yang dinilai belum melibatkan representasi masyarakat Video amatir yang memperlihatkan perahu nelayan karam setelah dihantam ombak ini masih viral di media sosial Diketahui perahu speed tersebut dinahkodai oleh Hanafi usia 50 tahun asal Puger Wetan dan membawa dua ABK yakni Ahmad Nur dan Agil Jubran asal Puger Kulon Atas kejadian tersebut nahkoda atas nama Hanafi yang mengalami pendarahan di bagian kepala meninggal dunia di tempat sedangkan dua ABK lainnya mengalami luka-luka Warga dan pedagang terlihat mengevakuasi korban yang dibantu oleh tim SAR lokal Berandal Alas, Polairut Polres Jumber dan anggota Mapolsek Puger Mas pada saat itu memang gelombangnya tinggi ya mas? Tinggi Nah pada saat itu Mas Epol gimana mas untuk melihat kejadian itu? Mas di Bacan ada yang itu yang ada tulisan pancar Pancar itu sempat lari membantu ya mas? Iya Sempat bantu lah Ada kendala pada saat evakuasi mas? Ada Ombak besar Ombaknya besar gitu Menurut AKM Mnai selaku kasat Polair Polres Jumber kejadian tersebut bermula saat perahu jenis pit dengan nama lambung alia berangkat melaut untuk mencari ikan Sesampainya di TKP tepatnya di pelawangan pantai Pancar perahu tersebut dihantam ombak dengan ketinggian sekitar 3 meter Sehingga mengakibatkan perahu tersebut terbalik dan hanyut menghantam pre-quarter dan menewaskan satu orang nelayan Dari ketika orang ini atas nama Pak Nafi karena luka yang cukup serius di kepalanya ternyata akan meninggal dunia Sedangkan untuk Pak Ahmad Nur atau Pak Noh dan Agil Kipuran ini dalam badan selamat walaupun mereka juga mengalami luka yang cukup serius juga Dan apakah sebelumnya ada informasi terkait dengan cuaca atau gelombang dari PMKG ini? Betul sekali, kita tiap hari tidak henti-hentinya mengimbau kepada para nelayan khususnya yang akan berangkat ke laut untuk sangat berhati-hati karena sekarang ombak lagi ekstrim rata-rata gelombang di atas 4 meter sehingga dimungkinkan kita sampai ke tepi ombak itu begitu tinggi dan sangat membahayakan keselamatan nelayan Sebelumnya di tanggal 25 Juli 2022 lalu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis informasi tentang potensi gelombang tinggi mencapai 4 sampai 6 meter di laut selatan sehingga masyarakat sudah diimbau untuk berhati-hati Megaproyek Jalur Jember Lumajang tepatnya di Kecamatan Gumukmas mendapat kunjungan mendadak dari anggota Komisi DDPRD Jawa Timur, M. Satip Dalam kunjungan singkat Komisi DDJT yang membidangi pembangunan tersebut guna untuk mengecek pelaksanaan megaproyek jalan raya sepanjang 8,5 km yang dimulai dari desa Kasian hingga desa Jombang dari dana reguler dan DAK atau dana alokasi khusus dengan nilai total anggaran sekitar Rp51 miliar M. Satip juga meminta bukti uji laboratorium bahan yang akan dipakai saat ini sebagai bahan evaluasi kinerja nantinya Selain itu dirinya juga berharap agar pelaksanaan megaproyek tersebut bisa tepat sesuai jadwal yakni pada bulan Desember 2022 Dan kebetulan anggaran dari APB di Provinsi atau pembangunan yang ada di Provinsi yang terbesar di MUPT Jember Ini kan ada dua mata anggaran yang satu DAK, pakunya Rp11 miliar, tidak salah Kemudian yang Rp150 miliar Karena sepe-sepe itu kan sudah disepakati yang kontrak secara tahan kedua belah pihak Ya itu harus dilakukan gitu loh Makanya dari situ jangan sampai keluar dari spesifikasi yang sudah menjadi kesepakatan kontrak Itu harus disepakatan, apapun yang terjadi gitu loh Tanya-tanya dengan bahan-bahan, saya ingatkan ya makanya bahan yang bagus Sementara itu Budi Hartono selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan atau PPK, PU Binamarga Provinsi mengatakan bahwa proyek tersebut sudah berjalan 1,5 km dan melakukan pengerukan pelebaran jalan Sampai saat ini ada 1,5 km sudah selesai Baik itu ya berupa bukan dinding penahan dinding penahan tanah itu untuk yang pekerjaan reguler juga yang DAK juga sudah action yang DAK ada setengah diluan sudah selesai itu untuk fisiknya untuk pelebarannya yang DAK mulai hari ini sudah ada penggalian pelebaran juga penutupan dengan agregat kelas B Dari Kencong, Sukito Cumber 1 TV melaporkan Belum lama ini hewan ternak sapi milik misdi warga dusun demangan desa kesilir kecamatan Wuluhan melahirkan pedat unggul jenis Belgian Blue dengan kondisi sehat Kelahiran bibit pejantan tersebut berasal dari program transfer embryo yang dilakukan oleh petugas para medis veteriner Puskeswan Balung para petugas terus melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan dan perkembangan hewan tersebut agar tumbuh dengan baik Dari hasil pemeriksaan usia satu minggu panjang hewan ternak ini sudah mencapai 93 cm dan tinggi 68 cm sedangkan untuk lingkar dada sudah menyentuh angka 75 cm dan berat badan 39 kg sedang oleh Bapak Menteri Pertanian ini muncul baru satu ini di Kabupaten Jember ini ini kalau besar seperti apa Pak? ini kalau besar akan keluar otot-otot dalam otot-ototnya terlalu besar akhirnya nanti diharapkan oleh pemerintah bisa membawa daging yang lebih daripada sapi-sapi yang ada akhirnya bisa diharapkan dengan adanya sapi bagian dulu ini bisa membuat suasembadah daging nasional sementara ini yang pernah menawar ini sudah ditawar 15 juta tapi yang sama peternaknya belum ada, belum boleh karena mau dibesarkan sampai seberapa sapi ini di sini melalui teknologi modern program transfer embryo bayi tabung sapi diharapkan para peternak di Jember bisa lebih mudah dalam memperoleh bibit sapi jenis unggul sehingga nantinya komoditas sapi asal Jember bisa lebih berkualitas karena keunggulan sapi jenis Belgian Blue saat sudah dewasa akan memiliki otot-otot berukuran besar khususnya di bagian punggung, pinggang, dan kaki sehingga memiliki kualitas dan kuantitas daging yang sangat baik bahkan dengan perawatan yang tepat berat sapi raksasa ini bisa mencapai 1,5 ton dalam waktu 2 tahun Alhamdulillah sangat banget sekali Pak sebelumnya belum ada ya Pak jenis seperti ini Pak belum ada Pak belum ada gitu ini gratis memang Pak iya gratis Pak gratis Pak untuk perawatannya seperti apa ini perawatannya ya itu Pak semangat diampas juga ampas lalu itu biar cepat nggak ada rencana untuk dijual Pak belum ada Pak belum ada ya biar besar dulu penasaran berarti Pak iya masih penasaran dengan kelahiran ini banyak warga yang lihat Pak banyak sekali dari ambulu bedengan ampel juga lihat sini Pak orang pulang nambang juga lihat yang sini tapi kalau malam ya juga saya dulu sini Pak itu ya Pak Bapak nama apa Pak Miss Dianto Miss Dianto ya ya RPDG dari Wuluhan Bambang Sugiyarto Jumber 1 TV melaporkan seperti inilah proses kepulangan jamaah haji kloter 27 Kabupaten Jumbaran raut wajah bahagia ratusan jamaah haji terlihat saat sampai dan menginjakan kakinya di bumi Jumbaran tak hanya berbahagia pulang dengan selamat ratusan jamaah juga tampak terharu bisa bertemu kembali bersama keluarga yang sejak pagi menunggu untuk menjemput para jamaah untuk kedatangan kloter 27 disambut langsung oleh jajaran musbika kejahatan Kaliwatas Jumbar hari ini kita menerima dari kloter 26 dan 27 kalau kloter 26 dari KPI Bismika di Pompes Ria di Solihin kemudian yang disini dari KPI Al-Fairot dari Jumbar Yudisa di Jumbar 1 TV melaporkan Kasus teror pembakaran dan perusahaan rumah warga ini terjadi di dusun babang timur desa Mulyorejo kecamatan Silo Jumbar kurang lebih 6 rumah berikut perabotan di dalamnya 10 sepeda motor dan 2 unit mobil yang tersebar di sejumlah lokasi hangus terbakar kejadian yang terjadi pada Sabtu malam 30 Juli 2022 lalu membuat ketakutan warga maupun pemilik rumah yang harus meninggalkan harta miliknya seorang sasi mata pada kami siang puluhan orang yang diperkirakan lebih dari 50 orang tiba-tiba datang bergerombol dan membuka paksa rumah warga tanpa penjelasan apapun pemilik rumah dipaksa keluar dan kawanan pelaku merusak rumah beserta perabotan serta menjara sejumlah barang berharga seperti uang maupun sejumlah perhiasan serta barang-barang lainnya ya kalau kejadiannya itu saya tahu persis pak orang saya tidurnya di TKP gitu waktu itu seperti apa waktu itu ya itu udah pertama itu toko udah itu pintu rumah digedor itu banyak orang tidur ya terkejut semua dah bangun orangnya masuk yang tidur dibangunin suruh keluar itu dia bilang barang yang bisa di jual cepat ambil saya kasih waktu tiga menit gitu udah itu saya keluar barangnya diambil saya ya itu udah tiga menit dibakar kira-kira antara 50-60 orang kurang lebih itu orang malam kalau pemukulan gak ada cuma ya itu udah dikasih kita keluar yang gak bersangkutan saya bilang saya nyumpa cuma numpang tidur gitu numpang tidur oh iya kalau numpang tidur gak masalah keluar aja biar aman gitu hasil pemeriksaan sementara kawanan pelaku sengaja membakar rumah sepeda motor mobil dengan menggunakan bahan bakar minyak sehingga mengalami kerusakan parah kita kurang lebih enam rumah itu terpencar-pencar ya hasil pemeriksaan sementara seperti apa kondisi kerusakan kondisi kerusakan kancur dan nanti bakar apa saja yang besar selain rumah selain rumah kendaraan mobil kendaraan sepeda motor mobil keselakatan kepolisian saat ini sepeda apa keselakatan masih dalam litik petugas gabungan polsek silo dan polis jumber masih melakukan pengembangan kasus ini dan belum bisa memastikan motif aksi teror perusakan dan pembakaran serta asal-muasal kawanan pelaku dari Jumber Yudisa di Jember 1 TV melaporkan sejumlah warga desa Darasono kecamatan Arjasa mendatangi kantor desa Darasono pada kami siang sebelumnya warga Darasono dikagetkan dengan adanya beban tagian lama dalam surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB tahun 2022 warga merasa tidak pernah memiliki hutang pajak karena rutin melunasi pembayaran PBB yang ditanggungkan dengan membawa bukti lembaran SPPT merasa dirugikan warga mendatangi kantor desa untuk meminta kejelasan tentang adanya beban tagian lama dalam SPPT PBB tahun 2022 tersebut warga menduga ada penyelewengan terkait pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat kasus ini baru terungkap Senin kemarin di dusun teratai desa Darasono waktu melaksanakan peredaran SPPT PBB yang baru di dalamnya ada tertera tunggakan dari 2011 sampai tahun 2022 padahal pihaknya tidak pernah telat membayar pajak bumi dan bangunan begitu saya mau ambil ambil uang dengan jamin saya masih di bukuan hutang terhitung mulai dari tahun 2010 yang sudah terakhir jadi terpaksa membayar lagi membayar lagi terus kemana uang yang saya bayar setiap tahun kemana larinya Kepala Desa Darasono merespon ke lukisan warga tentang kemunculan pajak terutang di SPPT tahun 2022 tersebut dengan membuat surat pernyataan pihak yang berkomitmen akan segera menindak lanjut di tuntutan warga dari tindak lanjut desa ada memang benar-benar ada kesalahan jadi siap desa itu bertanggung jawab atau mengganti kerugian pajak warga tersebut apabila di tingkat desa tidak ada kejanggalan kita akan langsung kawal ke tingkat kejamatan kita tidak lanjut di kejamatan adiasa warga Darasono berharap kasus ini dapat segera ditangani dan diusut tuntas agar tidak semakin banyak warga yang dirugikan atas kejadian tersebut dari Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan kebakaran terjadi di sebuah toko barang tekstil di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kepatian Kejamatan Kaliwates Jember nampak terlihat kepulan asap hitam keluar dari lantai dua toko barang tekstil tersebut karena banyak barang mudah terbakar di lantai dua seperti kain sarung dan kasur sempat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan si jago merah untuk mengantisipasi api menjalar akhirnya petugas damkar membongkar tralis besi yang berada di lantai dua setelah mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran api akhirnya berhasil padam sementara untuk penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan petugas terkait ini sementara ada empat ini tapi yang satu sudah siang dulu sudah merapat apa kesulitannya ini pak kesulitannya apa ini pak kesulitannya itu kesulitannya di dalam banyak barang luas ini karpet itu untuk penyebab kira-kira apa dari Jumber DKAJ Jumber 1 TV melaporkan sebelum dilarungkan ke Laut Lepas perahu kecil dan gunungan hasil bumi berisi buah-buahan dan sayur yang segar serta kepala kambing ini diarak oleh ratusan warga menuju pesisir pantai pasepan setelah berdoa bersama sejumlah hasil bumi tersebut dilarungkan ke laut oleh kepala desa bersama para tokoh nelayan melalui tradisi kearifan lokal ini diharapkan potensi wisata pantai pasepan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar ini termasuk larung sesat tujuan kami warga desa sini tujuannya supaya yang melaut selamat terus penghasilannya bisa melipas tujuannya seperti itu dan untuk petani juga seperti itu yang dibawa itu termasuk hasil pertanian hasil pertanian terus yang dilarungkan itu termasuk kepala kambing itu memang tradisi dari nenek moyang kita itu seperti itu kita cuma hari ini meneruskan tradisi sini ke depan ritual budaya semacam ini akan dilakukan secara lebih baik agar dapat menunjang potensi destinasi wisata bahari ke depan siyukyanya harus dilaksanakan diselenggarakan secara lebih profesional lagi dari unsur tradisi budaya dapat kemudian dari sisi pariwisata juga dapat dan akhirnya ekonomi masyarakat sekitar sini bisa meningkat masyarakatnya bisa secara untuk mengerai gratis seperti yang dari tempat ini borongan apa saja yang akan diperlukan dianggap ya nanti itu saja kita akan harus berkoordinasi dengan misai terkait atau yang ada di insya Allah dengan keterpaduan yang maksimal hasil yang dicapai juga akan maksimal dari Kencong Sugito Jumbersatu TV melaporkan selamat menikmati